Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami dari kelompok 3 yang anggotanya Gustini Bulandari, Rizky Dia, Yevira Destriani, Andi Hidayat, Lestari, Vina Julia, dan Dika Nurulhak dari kelas 2 FA2 akan membahas tentang ketahanan nasional langsung ke pendahuluan tugas utama negara itu dibagi menjadi dua yaitu secara internal dan eksternal dimana secara eksternalnya yaitu negara memiliki kewajiban untuk tetap siaga dalam menghadapi segala ancaman dan tantangan dari luar kemudian secara internalnya negara memiliki kewajiban untuk tetap siaga dalam mengatasi dan melindungi masyarakat dari potensi-potensi terjadinya konflik wilayah perbatasan cenderung mudah memicu terjadinya konflik atau bahkan sengketa wilayah antar negara salah satu contohnya adalah Pulau Sebatik yang merupakan salah satu pulau milik Indonesia yang terletak di bagian utara Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Ada pun dampak positif dari wilayah perbatasan ialah Indonesia mampu dengan mudah melakukan kerjasama di segala bidang dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia dan ada pun dampak negatifnya ialah dengan banyaknya wilayah perbatasan berarti Indonesia harus mampu menjaga dan melindungi perbatasannya dari hal-hal yang tidak diinginkan Konflik dan sengketa yang sering terjadi ialah antara Indonesia dan Malaysia Hal ini sudah terjadi sejak tahun 1963 sehingga menyebabkan Indonesia pada waktu itu memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB Konflik antara Indonesia dan Malaysia terus berlanjut mulai dari klaim Indonesia atas budaya Indonesia seperti halnya klaim atas lagu Rasa Sayangi dan klaim atas budaya reok ponorogo hingga klaim Malaysia atas kepulauan Indonesia yang menimbulkan kerugian besar bagi pihak Indonesia yaitu lepasnya kepemilikan Indonesia atas polau sipadan dan ligitan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk rumusan masalah yang akan dibahas oleh saya dan teman-teman saya yang pertama yaitu ada apa saja ancaman-ancaman ketahanan nasional yang dapat terjadi di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia khususnya di wilayah perbatasan di pulau sebatik serta bagaimana gambaran kondisi keamanan wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia di pulau sebatik kemudian tujuan dari presentasi ini adalah mengetahui ketat tidaknya tingkat keamanan oleh personil keamanan yang berpengaruh pada tingginya penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan kemudian mengetahui kondisi kebijakan ekonomi di wilayah perbatasan serta mengetahui ideologi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut baik selanjutnya bab dua satu pengertian ketahanan nasional disini kami mengambil dari empat ahli yang pertama itu dari lem hamnas yang diterbitkan 2014 ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segala aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan keuletan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman pengguan hangembatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri untuk menjamin integritas identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya menurut Sumarno ketahanan nasional adalah kondisi dimana bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi lalu yang ketiga menurut Harto Mataram ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dan edalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari dalam maupun luar langsung atau tidak langsung dan bisa membahayakan kehidupan nasional lalu yang terakhir atau yang keempat menurut Suradinata dan Kailan ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis sebuah negara yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi dan mengatasi segala ancaman bangguan hambatan dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas identitas kelangsungan hidup berbangsa dan berdenggara serta perjuangan bangsa dalam menjaga tujuan nasional mungkin cukup selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya ada hakikat ketahanan nasional pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional di dalam kehidupan nasionalnya lalu ada sifat-sifat ketahanan nasional yaitu terdiri dari manunggal paruas ke dalam berkewibawaan berubah menurut waktu tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan percaya pada diri sendiri dan tidak bergantung kepada pihak lain kemudian ada asas-asas ketahanan nasional asas ketahanan nasional adalah tetap laku yang didasarin nilai-nilai yang tersusun bertanaskan Pancasila undang-undang dasar 1945 dan wawasan santara yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan asas ini merupakan kebutuhan yang sangat rendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok di dalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap atau tidaknya ketahanan nasional yang kedua ada komprehensif atau menyeluruh terpadut artinya ketahanan nasional mencangkup seluruh aspek kehidupan aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras serasi dan seimbang dan yang ketiga ada asas kekeluargaan asas ini bersikap keadilan kebersamaan kesamaan gotong royong tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan dan masyarakat berbangsa dan bernegara lalu ada kedudukan dan fungsi dari ketahanan nasional kedudukan dari ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka memindah kondisi kehidupan nasional yang ini wujudkan wawasan nusantara ketahanan nasional berpendudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan landasan dasar sebagai landasan konsekitisional dalam paradigma pembangunan nasional ketahanan nasional sendiri berfungsi sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir pola sikap pola tindak dan pola kerja dalam menyentuhkan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah intersektoral maupun multidisiplin ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional kemudian ada hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan encaman dan tatangan harus diatasi atau ditanggulangi oleh negara dan segenap rakit Indonesia terutama setelah Indonesia membutuhkan merekaan maka dapat dikatakan bahwa kesulitan ancaman dan tantangan itu timbul dalam kehidupan masyarakat itu di kasus konflik Indonesia dan Malaysia konflik dan sengketa yang sering terjadi ialah antara Indonesia dan Malaysia konflik antara Indonesia dan Malaysia ini bukan hal yang baru hal ini sudah terjadi sejak tahun 1963 hal ini pula yang menyebabkan Indonesia pada waktu itu memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia pada waktu itu pun geram dengan Malaysia dan tak segan untuk mengeluarkan jagung ganjang Malaysia sejak sejak itu konflik antara Indonesia dan Malaysia terus berlanjut mulai dengan klien Malaysia atas budaya Indonesia seperti halnya klien atas lagu rasa sayangnya dan klien atas budaya reog ponorogo hingga klien Malaysia atas kepulauan Indonesia yang menimbulkan kerugian besar bagi pihak Indonesia yaitu lepasnya kepemilikan Indonesia atas pulau sipadan dan negitan disini saya akan menjelaskan tentang letak geografis nah yang pertama itu pulau sebatik secara geografis pulau sebatik luasnya ialah 433,84 km persegi pulau tersebut berada di dua wilayah negara seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ya kemudian ada letak geografis berdasarkan data yang terlihat luas sub kawasan di pulau sebatik ini hanya menyumbang 1,73% pulau sebatik luas wilayah kabupaten nunukan adalah 14.247,50 km persegi nah dari segi lokasi Malaysia batik utara batik tengah dan barat adalah tiga divisi berbatasan langsung dengan Malaysia kemudian jarak dari ibu kota jalan ke ibu kota bupat dunukan atau lebih dikenalnya dengan sebatik utara berjarak 21,40 km dan sebatik tengah berjarak 18,41 km sebatik barat hanya berjarak 5,78 km nah ini karena pemerintahan pusat kecamatan sebatik barat terletak di binaravan dekat dengan pintu masuk di pulau sebatik kemudian disini ada perbatasan wilayah dan ancaman keamanan nasional nah yang pertama itu ada melihat kondisi letak geografis tiga kecamatan di pulau sebatik yang secara langsung berbatasan dengan Malaysia diperlukan penanganan secara serius akan sejumlah potensi ancaman keamanan dan ketahanan yang mungkin dapat terjadi nah secara umum perlu adanya penekanan mengenai pentingnya memperhatikan milayah perbatasan kemudian menurut busan B tahun 1983 mengkritik prosedur keamanan tradisional yang diterima terlalu banyak negara sentris dan militer sentris lalu dibagi menjadi lima berpartisipasi dalam menghadapi ancaman dan ketahanan nasional lima hal tersebut adalah militer lingkungan ekonomi masyarakat dan politik nah kemudian ada perbatasan wilayah juga lanjutan dari yang tadi yaitu yang ketiga itu pandangan geopolitik Indonesia disebut wawasan pulau pandangan ini dikembangkan berdasarkan teori umum opini negara hal tersebut sangat berpengaruh pada pemahaman kekuatan Indonesia dan geopolitik Indonesia nah kemudian asas pandangan ini adalah untuk menegaskan persatuan nasional dan keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia atau NKRI dalam kerangka kesetaraan dan keadilan menjunjung tinggi semangat bineka tunggal ika persatuan dan kepentingan nasional yang terakhir bab tiga yaitu kesimpulan jadi kesimpulan dari presentasi kali ini pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segala aspek kehidupan nasional yang terintegritas berisi keuletan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan keuletan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman gangguan gangguan hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri untuk penjamin integritas identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 hal ini berdasarkan pendapat Lemhanas tahun 2014 sedangkan menurut Suradinata dan Kaelan Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis sebuah negara yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman gangguan hambatan dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas identitas kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta perjuangan bangsa dalam menjaga tujuan nasional berikut adalah daftar pustaka yang menjadi referensi kami dalam menyusun materi kali ini mungkin cukup sekian semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!